Halo, ini ada Lesti Kejora nih, untuk karir di tahun depan gimana kan terakhir Lesti baru duet sama salah satu penyanyi luar negeri, Eldivo. Kalau ke depannya gimana kakirnya? Kalau saya lihat begini, kita ngomongnya mungkin kan saya selalu bicara tuh dari 1, 2, sampai 10, jadi nggak lompat-lompat. Di tahun ini perjalanannya masih biasa, dapet sesuatu tapi biasa. Dapet yang luar biasanya belum kelihatan nih. Malah sepertinya saya masih melihat ada pundi-pundi yang lebih besar lagi, dan itu kembali lagi. Jadi tahun yang depan ini, sebetulnya secara teknis ada hal nggak baiknya di beberapa titik di tahun depan. Tapi nggak baiknya itu tertutup dengan hal baik yang jauh lebih besar gitu. Jadi ada hal yang bikin manggal, bikin mungkin sedikit kaitannya sama kerugian tuh ada tuh di tahun depan. Tetapi kerugian tadi tertutup dengan hal baik, dengan peruntungan yang jauh lebih besar. Jadi kalau kita misalnya rugi, biasanya aku nggak pernah rugi nih. Kejadian juga tiba-tiba, ah gue sampe rugi misalnya 10 juta atau 20 juta misalnya begitu. Ya tetapi kita mendapatkannya bisa sampe 50 juta. Jadi ya itu nggak ada artinya juga. Jadi artinya ditutup impai, ditutup untung. Jadi tahun depan tuh emang tahun yang bagus juga, berjalannya baik. Jadi sebenernya nggak ada hal yang membuat, yang perlu dikhawatirkan ibaratnya. Jadi perjalanan karir dari mulai awal kemudian sampe menengah, sampe sekarang dia ada di puncak ya itu nggak membuat dia menjadi gimana-gimana begitu. Karena kelihatannya di tahun depan ini juga menemukan hal-hal baru. Kalaupun ada kerugian, kerugiannya tuh sifatnya kalaupun besar nanti dia dapetnya lebih besar lagi. Kalau pendapatnya, lebih naik lagi. Karena kembali lagi, saya tadi suruh cerita bahwa tahun naga tuh tahunnya tahun peruntungan. Hampir semua SIO mendapatkan, sampe semua simbol-simbol SIO itu mendapatkan peruntungan yang luar biasa di tahun depan. Tapi kalau untuk keuntungan yang didapatkan oleh Lesti tuh, apakah ada bantuan dari suami juga, kaya bisa dibilang? Kalau saya melihatnya sih begini ya, dibilang nggak ada ya nggak juga, ada juga. Cuman kan secara teknis porsi ya mungkin berbeda-beda. Dan kelihatannya sih, Lesti sih lebih banyak porsi yang dia dapat sendiri gitu. Dibanding yang diberikan dari pasangannya. Berarti dia bisa mengucapkan lebih bagus lagi, tanpa, dengan bantuan, lebih banyak bantu apa, Lesti usaha Lesti sendiri. Ya tahun depan tuh, tahun sekarang nih perjalanannya mungkin masuk Desember udah mulai kelihatan tuh. Udah mulai ada sesuatu yang mau buat dia, eh kok lainnya, gue dapet sesuatunya lebih-lebih gede nih. Nah kemudian masuk di area Januari, Februari mulai naik, naik terbang. Kalau untuk keuangan nih, Lesti sama Bilar gimana nih? Di Februari 2024. Februari 2024, ya kalau kembali tahun depan ya tadi saya diceritakan. Tahun depan tahun yang baik, jadi perubahannya nggak banyak hal yang merugikan. Ada yang merugikan pun ditutup sama yang lebih besar. Dan ke depan tuh menemukan banyak pundi-pundi lain yang lebih besar dari sebelum-sebelumnya. Justru menemukan peningkatan ini ya, peningkatan perekonomian ya. Kalau kan Lesti punya keinginan untuk main di film, apakah di tahun depan akan keinginan itu akan terwujud? Main film bisa, tapi kayaknya garisnya nggak di situ deh. Kalau lihat dari pola energi yang muncul, peruntungan besarnya bukan dalam film. Berarti tetap nyanyi. Mungkin nyanyi terus ya, betul. Apakah ntar ke depannya Lesti akan mendapatkan banyak penghargaan seperti di tahun ini? Penghargaan masih berjalan, masih banyak diterima, masih banyak didapet. Bahkan ada beberapa juga dari luar ya. Dan itu masih tetap bergulir sampai sekarang. Untuk kesehatan, apakah ada kendala Lesti di tahun depan untuk masalah? Kesehatan nggak ada, nggak ada sesuatu yang perlu ditakutkan. Semuanya berjalan alami aja dan hal-hal yang berkaitan dengan urusan mungkin orang kan kadang-kadang kalau kecapean, telat makan, dan lain-lain, suka muntah, suka pusing, dan lain-lain. Hal-hal yang kecil pun di tahun depan itu menjadikan sebuah kekuatan. Jadi dia nggak banyak hal yang berkaitan dengan sehatan, lebih banyak sehatnya dibanding sakitnya. Untuk ngomongan, apakah ada peneramannya itu semua, ada menambah ngomongan? Garisnya, karena kalau ngomong-ngomong garisnya ya. Orang mau melahirkan di tahun depan itu banyak yang rebutan. Karena tahun depan itu tahunnya naga, tahun yang kuat. Jadi ada baiknya kalau memang orang kadang-kadang sampai memaksa-maksain tuh, oh lahirnya ngelewatin tahun depan, disesar gitu. Karena bagaimana mengupayakan supaya munculnya di tahun depan. Karena tahun depan itu adalah simbolnya naga. Naga itu ibaratnya begini, kalau orang itu nggak punya duit itu bukan nggak punya duit beneran. Masih ada duitnya sebetulnya. Kalau aku udah mau mati, sebenarnya nggak mati beneran. Masih hidup juga dia. Jadi kehebatannya gitu. Jadi ada dua siu kuat. Yang pertama tuh naga, yang kedua tikus. Tikus juga sama tuh. Lihatannya siu kecil. Tapi dia dimanapun hidup. Di tempat becek ada. Di comberan ada. Di tempat bersih ada. Di lumbungan, di gurun pasir ada. Sampai di es sih, dia ada tikus. Jadi namanya tikus tuh dimana-mana bisa hidup. Nempel kemana pun jalan. Nempel kemana-mana hidup. Jadi kalau siu tuh kalau udah naga atau tikus itu siu yang kuat, siu yang luar biasa. Dan itu merupakan paduan ya. Jadi kalau misalnya anak-anak yang muncul di siu, tikus atau di siu naga. Sebetulnya secara teknis orang tuanya nggak usah terlalu mikir nanti anaknya bagaimana. Karena anak ini sudah mempunyai garisnya sendiri. Dan itu garis yang baik. Kalau untuk rumah tangga, tahun depan seperti apa ini? Rumah tangga gini. Kalau kita ngomongin kayu ya. Kalau kayu tuh mudah terbakar. Jadi banyak hal yang selama ini ketutup, ketutup, meledup. Bahkan bisa bumi hangus. Tapi kembali lagi, kemunculan-kemunculan bumi hangusnya itu masih bisa diobatin lah. Masih bisa diberesin. Kalaupun ada masalah-masalah besar, semuanya hilang dengan sendirinya nanti. Mungkin masuk pertengahan tahun juga udah belah silang semua. Kalau akan suatu saat di tahun depan, akan ada lagi karya Desti dan Miller yang akan bumi secara tiba-tiba nanti? Saya melihat KRL itu masih daftar ya. Masih belum ada yang bumi banget. Tapi justru dari perihalnya itu dari muncul dari tempat yang lain. Berkaitan dengan bisnis dan pekerjaan yang lain. Yang itu yang membuat mereka tuh akhirnya menemukan. Oh iya, kok bisa begini ya? Kayak gitu. Jadi, justru banyak kehidupan, banyak sesuatu yang gak disangka. Dan itu terjadi di tahun depan dengan berjalannya begitu aja gitu. Baru mereka menyadari secara dia dapatkan, oh iya, ya gue dapat untung. Oh iya, ya gue dapat lebih gitu. Jadi apa, apakah Rizky Gila dan Rizky Gila akan tetap di belakang layar untuk memiliki investasi AKA? Atau keduanya, kolet nih di belakang layar buat kembali baru? Kalau saya lihat, mereka bekerja sama. Tidak cuma bicara di belakang layar. Semuanya sama-sama mengkonsep, sama-sama melakukan sesuatu, sama-sama berpikir, sama-sama menentukan arah. Seperti itu. Jadi, kalau seperti sebuah perahu, dia akan berdiskusi apa ini di bawah ke kiri atau ke kanan, ke depan, atau tetap pasang jangkar. Seperti itu. Yang harus diwaspadai, Ki, buat Lestis sama Bilar nih, di tahun depan apa ini? Tahun depan yang perlu diwaspadai sebenarnya tidak terlalu ini banget ya. Tapi memang ada beberapa poin yang mungkin berkaitan dengan orang-orang dekat. Ada hal yang mungkin agak kurang baik, kalaupun itu terjadi. Tadi saya sudah katakan, kalaupun ada kerugian, tapi kerugian itu tidak sampai gimana. Karena ada keuntungan lagi yang didapat, yang berlebih lagi.